Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Kartosaddle. Baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat gulungan senar pancing atau cara membuat gulungan kenur layangan dengan sangat mudah dan sederhana namun fungsinya sangat-sangat bermanfaat dan mantap. Yuk lanjut. Di sini saya gunakan pipa 4-in untuk gulungannya dan pipa setengah-in untuk handle-nya. Kita gunakan kompor. Kompor sudah nyala, kemudian untuk menghindari supaya tidak gosong, ini kita oles dengan minyak, minyak sayur ya, minyak sayur atau oli atau apa saja. Fungsinya menghindari supaya tidak gosong. Kita oleskan sedikit saja, supaya tidak ada gosongan. Kita panaskan, begini caranya. Pelan-pelan saja. Stabil ya, harus stabil nih, misalnya begini, begini terus. Jangan terlalu dekat. Kalau dekat pasti akan timbul kerutan-kerutan karena kepanasan ya. Kita coba sedikit lagi, sudah mulai panas. Baik, kita matikan kompornya, kita pinggirkan. Ini kita taruh, kemudian kita beginikan. Cukup mudah teman. Sesuai kebutuhan, besarnya berapa. Seperti ini teman-teman. Ya, sudah jadi teman. Satu sisi sudah jadi, tuh, lihat. Kalau masih kurang, misal kurang lebar, ini bisa kita tambah lagi, lebih ke dalam lagi. Berarti sini kita panaskan lagi ya. Kalau kurang, misal sayap pinggirnya itu kurang lebar, bisa kita panaskan lagi. Oke, kalau bagi saya ini sudah cukup. Kemudian, sebelahnya kita panaskan lagi. Sip, sudah keras. Ya, mungkin balik lagi. Selanjutnya, kita pasang gagangnya. Gagangnya itu dengan paralon setengah in ya. Nah, ini dia. Paralonnya yang tadi sudah kita potong, kita masukkan ke sini nanti. Nah, kemudian, masangnya bagaimana? Ini begini, ada bolongan, ada bolongan. Caranya bagaimana? Apa dibaut? Oh, tidak. Bukan dibaut, teman-teman. Jadi, ini kita panaskan lagi. Kita panaskan. Sebelumnya, seperti tadi, kita kasih minyak. Supaya tidak kosong. Ini, contoh. Ini ya. Kita panaskan. Hanya di sekitar lubang saja. Lubang sini ya. Ini ya. Oke, sudah. Matikan kompornya. Kita pinggirkan. Kemudian, bagaimana caranya, teman-teman? Ini, kita tusuk. Set. Nah, ini dia. Ininya harus di dalam. Tak. Jadi, ini akan mengunci, teman-teman. Set. Nah. Tuh. Jadi, begitu kita tusuk. Ini akan berbentuk, seperti ini contohnya. Ini, mumpuk masih satu. Nah, ini akan mengunci. Mengunci ke dalam pipa setengah N. Tak. Nah, selanjutnya sebelahnya kita tusuk lagi. Nanti otomatis akan terkunci kiri-kanan. Nih, seperti ini. Kita lanjutkan. Baik, sudah. Lembek. Ini kemudian kita masukkan pipanya. Kita tusuk lagi dari luar. Set. Nah. Sudah selesai, teman-teman. Ini dia. Nah. Seperti ini, teman-teman. Jadinya. Ini, sudah. Begitu kita tusuk dengan pipa yang lebih besar. Lebih besar dari lubangnya. Tumatis ini masuk dan membentuk penguncian di dalam pipa ini. Pimpas setengah N. Tak. Ini juga. Set. Nah. Oke. Jadi, sudah selesai. Gagangnya, teman-teman. Tinggal kita gulung. Nah. Kalau ingin lebih kuat, ini kita kasih lem. Lem Korea. Lem power glue atau lem besi juga boleh. Supaya ini tidak melintir ya. Tapi ini sudah kuat sekali. Tidak akan lepas. Saya tarik-tarik. Tidak lepas, teman-tidak. Tidak akan lepas. Cuma, supaya lebih stabil, ini harus kita lem. Jadi, tidak munter-munter begini ya. Tuh. Set. Klet. Selesai, teman-teman. Sekarang kita coba gulung senarnya atau benangnya atau penurnya. Kita ikat di sini. Berapa kali ikat biasanya? Tujuh kali. Tujuh kali cukup. Set. Set. Nah. Selanjutnya, tinggal kita gulung. Seperti ini, teman-teman. Ini contoh yang sudah dibikin juga. Tapi ini tidak ada gagangnya. Dan ini ada gagangnya. Bisa buat lebih besar. Lebih enak untuk gulung. Tuh. enak. Beda dengan begini. Susah. Lada pegangannya enak. Set. Set. Sip. Sip. Sampai di sini proses sudah selesai, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan salam sehat untuk kita semua. Mantap. Sampai di sini proses sudah selesai, teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.